Kali ini kita akan mengulas bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tentang error 404 not found di account youtube kita ataupun account lain Oke sebelumnya saya pernah mengalami error 404 not found melalui account youtube saya Jadi cara menyelesaikannya tidak terlalu susah Cuma cara kita untuk menyelesaikan itu kita kena tahu apa kata kunci yang kita akan gunakan Jadi dalam video kali ini saya akan buat tutorial lengkap untuk menyelesaikan ataupun cara untuk menyelesaikan permasalahan account youtube not found 404 jika anda suka video ini sila tekan butang subscribe like dan juga komen jika ada apa-apa yang anda ingin tanya-tanya Oke kita mulakan kita masuk di Google Chrome lepas tuh tekan search oke nanti di atas sesuatu kita akan type my activity.google.com Oke kita tekan Oke sekarang ini adalah activity Google saya so daripada awal bulan September 2018 sehingga hari ini jadi dalam beberapa bulan itu terlalu banyak history ataupun searching ataupun butiran-butiran yang telah kita buat dan terlah disimpan dari dalam activity Google kita kita jadi kita boleh padam disini oke di tepi sebelah kanannya ada tiga butang tiga titik ton kita akan tekan dia kita boleh padam contohnya saya akan padam padam keseluruhan tapi kita hanya padam satu persatu sahaja jadi bayangkan jika anda menggunakan telepon anda selama setahun atau dua tahun so terlalu banyak akan kita padam jadi kita ada cara untuk mempercepatkan kita punya proses memadam so di atas sebelah kiri ini activity saya ada satu option kita tekan dan kita pilih padamkan activity mengikut oke tekan itu oke padamkan mengikut tarik hari ini kita tekan sepanjang masa selepas maksudnya tanggal berapa kamu menggunakan telepon itu so contohnya saya menggunakan telepon ini dari pada 1 September 2018 oke saya tekan 1 September dari 2018 sehingga hari ini sebelum itu sehingga hari ini so semua produk kita kena delete lepas itu kita hanya tekan padam oke padamkan activity anda dari 1 September 2018 sehingga 14 Jun 2019 oke sekarang kita akan padam oke activity dari 1 September telah dipadamkan kita back oke sudah delete so sisa ataupun history yang tertinggal di sini ini adalah history yang kemungkinan sekarang sedang kita menggunakan dia sistem ini ya history yang sedang kita menggunakan jadi tidak perlu kita padam sebab yang sudah history yang sudah terkumpul ataupun data-data atau butiran-butiran yang sudah dikumpul kita sudah padam sepenuhnya oke sampai disini saja cara tutorial lengkap untuk menyelesaikan permasalahan tentang account youtube kita dimana kita telah di error-kan oleh 404 not found untuk account youtube ataupun account lain so sampai disini saja sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih